Intro Ya Abang Pon, Cangcing, Nyababe, Tuan Nyonya, Saudara-saudara, terima kasih masih setia sama saya di Dialog Perspektif sama tokoh Betawi kita, Bang Haji Lulung beliau selain Ketua Umum Bamus Betawi beliau adalah anggota DPR RI ini luar biasa banget nih Bang Haji Lulung ini jabatannya banyak banget pengalamannya udah luar biasa banget makanya Betawi Bang Gak punya seorang putra yang bernama Bang Haji Lulung Bang Haji, harapan Bang Haji nih masalah pembangunan DKI Jakarta kesonainya bagaimana ya Bang? Ya kalau saya haruspun pertama ya memberikan perhatian medistabilitas karena gak cukup di trotoar gitu ya gak cukup di trotoar misalkan ada jalur untuk mereka tapi bagaimana perhatian pemerintah terhadap pembangunan untuk kepentingan kepentingan stabilitas tadi ya kalau di luar negeri ini ya itu di stabilitas kan naik kendaraan umum itu memang diprioritaskan di Durwin ya? dan ada tempatnya ada tempatnya usus itu satu yang kedua tentang kesehatan kesehatan ini harus terus menerus kita lihat menghadapi COVID rumah sakit kita kurang kualahan Bang ya kayaknya ya maksud saya pembangunan kesehatan itu terutama di Jakarta umumnya Indonesia ya ini harus diberikan skala prioritas yang umum maksud saya ini ada tambahan rumah sakit jangan sekarang kurang kamar gitu iya iya sampai di rorong-rorong Bang ya jadi tadi masalah kesehatan dan di stabilitas pemberdikan pendidikan juga nah ini pendidikan Bang pendidikan kalau sekarang masih di tingkat SMA ada biaya-biaya gratis gitu karena kenapa sih enggak di universitas tapi form ya formnya sepakat dulu nih memang orang-orang yang tidak mampu yang kemudian ini kita dorong dapet beasiswa Bang dapet beasiswa itu jangan cuma misalkan di departemen ANU'A gitu kan terus keluarganya ada di situ dia keluarganya ini kebanyakan begitu KKN jadi masih kebanyakan begitu harus clear siapa orang yang memang kurang mampu ini harus didorong disekolahkan biar dia pintar ini ini adalah regenerasi penerus bangsa ini kan cita-cita prokulasi begitu menceraskan bangsa jadi kesehatan udah pendidikan ada lagi Bang udah itu aja kalau pembangunan kita udah ngerti lah semua kan tuh apa kita dong makanya biar Bang Haji Lulur bisa bikin yang namanya universitas mau gak bang mau luar biasa kali bang ya oke bang kalau kita ngomongin masalah bicara pembangunan kita cuma pembangunan mungkin yang tadi abang cerita kita bangunan fisik doang bang ya gedung segala macem emang kalau kita lihat ini yang kita dudukin mungkin zaman dulunya ini sawah atau rawa kali Bang sekarang udah kayak begini hebatnya trend tuh dalamnya juga nih saya mau ngeliatin masalah kebudaya sekarang nih Bang kalau bahasa kita nih setiap rawa ada buaya ada buaya kudu hati-hati setiap daerah punya budaya ambil budaya kudu menghargai kalau ingin belanja dan membeli uang yang ada dalam laci kalau pengen budaya dihargai maka kita harus mencintai yes abang punya kewajiban untuk membangun betawi Bang terhadap budaya betawi Bang sejauh mana bangus betawi ini Bang nyidupin ngelestariin bahkan jadiin anak generasi muda ini jangan lupa sama budaya betawi Bang iya Bang ini kan cikal bakalnya dalam terus memudayakan budaya betawi dan kita juga tidak bisa menghindari Bang tidak bisa menghindari budaya-budaya yang datang dari luar baik luar Jawa maksudnya baik dari luar Jawa Jakarta sebagai masih pulau Jawa maupun dari luar negeri kenapa saya katakan karena ini Jakarta ibu kota negara bagaimana mungkin kita lihat contoh analoginya adalah pulau Bali kita boleh mencetukannya boleh-boleh Jakarta sekarang sedang menggalang membuat satu apa itu kekuatan konsentrasi kepada semua budaya termasuk salah satunya tadi saya katakan cikal bakal cikal bakal cikal bakal budaya ada dimana sih kayak silat terus longgeng terus lenong robana cikal bakal yang dimana dimana Bang tadi cikal bakalnya itu adalah di apa tuh namanya sanggar 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 yang kita sudah inventaris itu 250 lebih hari ini subhanallah memang kan masih kontroversi dalam penggunaan ini Bang kenapa karena kita karena kita kalau menurut perda 4 2015 terus ada pergub yang memberikan apa menjelaskan dalam pergub itu tentang perda bagaimana kita konsentrasi kepada kebudayaan betawi karena perda itu menyebutkan itu Bang di perda itu Bang ya tapi itu belum pengembangan baru pelestarian nah kita mau melakukan perubahan tentang perda itu jangan saja pelestarian Bang kita kan semua kan mesti ada modal nih betul modalnya adalah peraturan peraturan daerah atau undang-undang gitu nah disana masih hanya pelestarian kita masih nongkrong misalkan di museum satu tempat doang nah sanggar-sanggar ini dalam rangka pengembangan pelestarian dan pengembangan modal betawi sanggar-sanggar ini lagi kita bina Bang apa sih lu punya tarian apa lu sekarang lu punya kemudian pencah silat apa yang lu punya terus lu lenong apa sih ceritanya lu lenong kira-kira semua itu kita lagi gali mudah-mudahan di tahun depan ini kita bisa melakukan action karena perda itu juga menyempurnakan bahwa semua apa-apa artinya yang dimasuk pelestarian ini harus tetap menjadi pengembangan budaya betawi contoh Bang sekarang ada perda itu menuangkan pembangunan pembangunan di Jakarta ini harus melihatkan ornamen ornamen betawi gigi balang ya itu termasuk 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 karena kan ada lagi kita ikon-ikon budaya betawi itu itu juga kita mau tempatkan di tiap-tiap hotel Bang kalau misalkan nih krak telur ada salah satu hotel ada yang jualan itu harus ada harus ada harus ada harus krak telur itu memang harus kita berikan kita mohon kepada gubernur dari dari apa tuh dari apa yang menjadi ingin kita ini harus dituangkan di dalam peraturan daerah supaya kita bisa betul sekarang Alhamdulillah Bang Ajilung ya kalau kita ke kantor-kantor bukan cuma di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan yang punya perda tapi kalau kita kotor hotel udah ada juga yang Bang Ajilung masuk tadi udah ada gambar ondel-ondel ada ondel-ondel hampir semua nih Bang udah hampir 82% dari hotel yang sederhana bintang 2 sampai bintang 5 udah ada itu karena kerjasama kita dengan Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata pada waktu itu sebelum pecah nih karena kan kebudayaan dan pariwisata dipecah sekarang ya iya udah ini dimulai dari Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata dulu dan ini semua hotel apa memenikan ikon kita ya menimpatkan ikon kita andaikan Bang bicara agak ini ada tuh hotel ah gak mau ah disuruh pasang ondel-ondel nah terus tanggapan Bambu sendiri gimana hotel yang pandu begini ya kita berikan surat berdasarkan kita kasih surat gitu ya kita bilangin berdasarkan perak nomor 4 tahun 2015 saudara belum partisipasi kepada pembangunan budaya Jakarta budaya betawi sesuai dengan perdakadi abang selaku ketua BAMUS betawi bang lihat mungkin abang dari sini kalau bang keluar rumah ada suara musik tuh keliling bang dildir jalan bang gimana bang abang sudah ini kalau saya hitung kalau evaluasi ini sudah 2 tahun lebih ondel-ondel sekarang jadi orang tempat cari duit ngamen dah masih kontroversi bang misalkan ada tokoh kebudayaan bukan budaya betawi tokoh budaya gitu saya gak sebut namanya masih kontroversi masih dukung iya masih dukung biarlah artinya dulu juga katanya kalau mau ada misalkan ada ondel-ondel nih lagi muter di tempat kemung kampung itu menandakan katanya menandakan dia kan belum tentu hidup tahun dulu tuh menandakan katanya ini ada wabah mau ada wabah gitu satu saya pikir itu tidak objektif lagi artinya kalau pelestarian dan pengembangan budaya betawi harusnya dia dukung dimana dia tinggal sekarang kalau dia tinggal di betawi dia harus dukung kenapa kan ada peraturan ada pembinaan ada pembinaan bukan hanya pembinaan ada artinya biaya yang diberikan untuk pembinaan untuk budaya-budaya betawi nah kemarin bang alhamdulillah sih sebenarnya ada penerbiban cuman tadi bang ya saya sangat prihatin sekali orang-orang itu memang buat nyari duit kebanyakan bukan orang betawi tuh bukan anak-anak betawi kebanyakan mayoritas itu maaf ya pendatang nah kita memang tidak bisa menghindari Jakarta adalah bukan saja ibu kota negara memang Jakarta adalah merupakan kota urban nah oleh karena kita mesti nerima budaya luar datang orang mencari kesempatan dalam mencari uang menggunakan budaya kita gitu ya kita sebagai orang betawi sebenarnya prihatin nah oleh karena kita menghindar menghimbau kepada pemerintah ya agar segera menertipkan dan melakukan pembinaan iya abang po cancingnya apa-apa itu anunya saudara-saudara kalau kita sudah ngomongin masalah budaya betawi pasti kita ngomongin budaya internasional kenapa saya ngomong begini karena budaya betawi ini gak lepas dari yang namanya aram China Eropa sama India memang fenomena kita belakang ini banyak yang ondel-ondel yang ngamen tadi kata banganjirulung mohon maaf ya banyak yang bukan orang-orang betawi kadang-kadang kita memang prihatin banget mereka ngamen ini kadang-kadang diarah sama perempuan perempuan pakai baju you can see kemudian rambutnya kayak gula lingjut dia bareng ngerokok ada pakai tanah lepis dibolong-bolongin kayak kameramen tuh jadi kadang-kadang kita ini merasanya bagaimana gitu bang ya kadang-kadang berpikir begini sih bang oh dia mungkin ini salah satu mau memopulerin budaya betawi tapi dia kagak tau gitu makanya ya Allah ya Rabbi kita di omongan Bajulung tadi berkibar pun juga abang dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung pakai itu nah bang Haji Lelung cara kita nih ngajak anak-anak muda ini berat tugas abang nih bang gimana caranya nih ngajak-ngajak sanggar yang ada supaya anak-anak muda betawi ini cinta sama budayanya bang banyak banget kalau kita lihat sekarang ini anak-anak sekarang ini udah ogah yang namanya belajar budaya betawi dianggap tuh kampungan norak bang abang lihatnya bagaimana dia lihat perkembangan kota kemudian dia tidak juga melihat bagaimana perkembangan kota ini kemudian banyak ya banyak budaya-budaya yang masuk tadi itu sedang menggagas abung sutawi kurikulum di Jakarta sekolah Jakarta mengenai satu ya mengenai pelajaran-pelajaran kurikulum ini betawi betawi budaya lokal-lokal ya oleh karena itu kita sedang berusaha memberikan pendekatan dengan sektoral ya artinya pemerintah daerah untuk bisa menerbitkan buku ya tentang budaya betawi buku tentang budaya betawi kita cerita bang dari main dampu main dampu yang pakai batun tuh bang ya iya 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 main dampu tuh pakai batun tuh nah itu kita lagi ini di sekolah supaya kagak lupa bang gitu sampai bagaimana keikut sertaan partisipasi budaya dari budaya lokal misalkan ada budaya Tionghoa ya budaya Cina dengan barongsai itu juga kita harus mengenal juga kenapa itu sangat dekat sekali bang budaya itu kepada orang betawi mungkin gak ada di betawi aja mungkin ada juga di daerah-daerah lain gitu iya tadi bang Jilulung ngomong main dampu ini mainan saya masih kecil ada lagi main tokadal kemudian main kasti terus main taplak kalau berubuhan main karet main conklak main conklak conklak apa bahasa anak sekarang tuh ya kalau bahasa kalau malem tuh terang bulan kita main galasin lari kita emang kencangan bang ya iya mengumpet rindu gak sih bang memang gitu bang oh rindu bener anak-anak sekarang gak tau itu bang gak tau ya memang kita gak bisa menghindari perkembangan kota Jakarta sebagai kota urban hari lupa nih bang satu sekarang mainnya gadget nah itu dia lupa bang Jilulung kenapa abang abang kan anggota DPR RI kenapa abang gak pesen sama gubernur pak gubernur cariin tempat tentang tutana berapa meter itu ada mainan betawi bang satu itu bang udah ada itu sebenarnya bang cuman cuman itu tidak disosialisasi maksud saya sih begini udahlah kita kan ada gadget nih adalah satu apa sih ikon apa bukan ikon kalau ada cerita ininya cerita misalkan kita mau melihat main dampu nah gitu nah itu kita mesti bikin tuh bang supaya anak-anak sekarang main dampu budaya betawi main congklak main kasti main takadal main takadal main kasti kan bisa dicontohin kita-kita kita ajarin dulu bocah-bocah terus kita masukin di apa tuh di apa sih istilahnya istilahnya di medsos masukin mereka tinggal klik ada ada kita lagi gagah sekarang waduh kalau kejadian saya mau jadi gurunya bang saya kalau main dampu lu jago banget lu bang saya kalau ngelempar batu tuh bang petar gitu bener bang kalau mau kejadian emang girang banget satu tempat untuk sementara apa dekat monas mana gitu bang ini seribu meter bagi kotak ini buat main dampu ini buat main tokadal ini perhubungan buat main karet segala macam luar biasa banget makanya zaman dulu bodan kita sehat-sehat dan licin bang ya kita mesti mandi di kobakan ngalami bang iya kobakan iya abang po cengce bab itu ngomongan saya sama bang ngaji lulung tapi jangan kemana-mana ntar kita lanjut lagi kita mau tau masalah bang musbetawi ini gimana tapi kita lihat abang kita ini enjoy banget tetep yakin sama dirinya sendiri kita mau tau lagi mungkin abang po yang cengce banyak belum tau bang musen tuh apaan sih gue di betawi ini banyak banget organisasi apaan aja gitu kalau mau tau jangan kemana-mana tetep disini good morning matahari nongol abata huruf arab pala pusing ati dongkol lihat niacara obat mujarab tetep disini aja jangan kemana-mana abone 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 Terima kasih.